Pesawat Udara Nirawak ITB-8 Ditjen Pothan, TNI AU, dan PT.Lan mengembangkan pesawat udara Nirawak model Altitude Long Endurance atau Punamel. Pesawat drone tersebut ditargetkan takeover landing 700 meter dengan ketinggian maksimal 20.000 feet, kecepatan maksimal 235 km per jam, dan lama terbang minimal 24 jam terus-menerus. Saat ini pesawat tersebut masih dalam tahap develop manufacturing. Konsorsium pun menargetkan pada tahun 2020, pesawat tersebut terbang perdana dalam bentuk prototipe kedua. Ditargetkan pada tahun 2024, pesawat tersebut sudah dilengkapi sertifikat untuk drone yang bisa kombatan. Menurut dirut PT.DI Elvin Guntoro, pesawat tersebut pun akan terintegrasi dengan program rudal nasional, roket, dan lain-lain. Terbang perdana itu di prototipe kedua. Sekarang masih adalah development manufacturing yang kita lihat di belakang ini. Ini development manufacturing. Ini airframe. Airframe. Nah setelah itu tahun depan kita harus terbang. Yang ketiga itu untuk static test. Yang kedua untuk TC. Type certificate. Untuk yang keempat itulah yang dilengkapi nanti sertifikatnya targetnya tahun 2024 untuk sudah berupa pesawat drone yang UKEF, yang sudah bisa kombatan. Sementara itu, Kepala BPPT Hamham Riza menyatakan, ada teknologi kunci yang harus dikuasai, bukan hanya pesawat mode nirawak, seperti sistem radar hingga data link. Pesawat ini akan digunakan untuk pengawasan terhadap illegal logging, illegal fishing, pengawasan pulau-pulau terluar, pengawasan terhadap terorisme, dan lain sebagainya. Menurut Hamam, Punamel sangat strategis untuk meningkatkan kemandirian negara. Pihaknya pun menyatakan tingkat komponen dalam negeri untuk pembuatan Punamel mencapai 50%. Oleh karena program Mali ini sangat strategis untuk meningkatkan kemandirian negara kita, itu melaksanakan seluruh sistem Alpahan Kam, alat pertahanan dan keamanan yang memang dibangun oleh industri nasional kita, yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Biaya pembuatan Punamel tersebut pun dikontribusikan oleh masing-masing institusi yang tergabung dalam konsorsium. BPPT saja mengalokasikan Rp81 miliar untuk saat ini dan Rp60 miliar untuk 2020.